halo halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama mama jelis channel Hai kawan YouTube kok kali ini mama jelis mempunyai ini ya ini ada tempe ini tadi dua papan tempe ini tempenya tidak akan saya goreng tapi hanya akan saya tumis-tumis seperti itu aja ya lalu disini saya menggunakan ini ada bawang putih dan jahe yang sudah saya haluskan kemudian saya menggunakan bawang bombay jadi saya tidak menggunakan bawang merah tapi menggunakan bawang bombay lalu disini ada daun seledri dan daun bawang yang sudah saya iris juga ya lalu ini ini saya menggunakan banyak sekali eh apa ya namanya ya buat bumbunya atau kuahnya jadi disini saya menggunakan gula ini gula batu batu ya ini kena daun bawang tidak apa-apa ya jadi disini ada gula batu ada oster sauce atau saus tiram ada juga gula putih dan ada juga cuka hitam dan juga menggunakan kecap asin dan kecap manis bagaimana caranya ayo kita mulai memasak panaskan wajan lalu kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya haluskan tadi goreng sampai mengeluarkan aroma yang harum lalu setelah itu masukkan irisan bawang bombaynya disini saya tidak menggunakan bawang merah ya saya cukup menggunakan bawang bombay karena menurut saya bawang bombay dan bawang merah itu rasanya hampir sama apabila kita memasaknya sampai tercium bau harumnya seperti ini setelah bawang bombaynya itu layu kemudian disini saya akan memasukkan tempe yang sudah saya iris kecil-kecil seperti ini tumis-tumis tempenya sampai mengeluarkan aroma sedap ya karena tempe ini tidak saya goreng seperti ini setelah dirasa tempenya ini sudah mengeluarkan aroma yang sedap lalu kemudian disini masukkan bumbunya ya jadi disini ada kecap asin kecap manis ada gula putih ada juga gula batunya kemudian semuanya dicampur seperti ini ini cara mama triwis untuk memasak ya jadi tidak menggunakan minyak berlebih cukup menggunakan bumbu cair jadi disini semuanya bumbu cair itu ada ya lalu tambahkan kecap manisnya untuk ukuran eh garamnya itu menurut selera ya ini saya tambahkan juga satu sendok sepucuk sendok teh yaitu penyedap rasa atau rico untuk yang tidak suka asin boleh dikurangi ya lalu disini ini saya menggunakan telur rebus ini telur rebusnya sudah saya kupas ya jadi seperti ini cara mama triwis itu memasak ya tidak pakai ribet ribet semuanya itu bumbunya cukup menggunakan kecap asin kecap manis oster sos seperti itu tapi rasanya lumayan lumayan enak sekali jadi kalian patut meniru bagaimana cara mama triwis mengolah masakan ya masakan yang sederhana menjadi enak luar biasa tentunya lalu telurnya ini ya bisa diusahakan sampai berwarna kecoklatan juga ya jadi biarkan direbus terlebih dahulu biar bumbu-bumbunya merasa pada tempe dan telurnya setelah beberapa saat diunggap seperti ini hasilnya ya telurnya ini sekarang sudah berubah warna menjadi coklat kemudian tempenya juga seperti ini untuk yang suka pedas boleh menambahkan cabainya ya jadi boleh cabainya itu boleh dihaluskan ataupun di blender ataupun cukup dimasukkan seperti itu saja dan setelah beberapa bumbu-bumbunya semuanya sudah masuk ini yang terakhir yaitu santannya jadi seperti ini ya kalau kalian tidak suka menggunakan banyak kecap kecapnya boleh dikurangin jadi biar warnanya tidak terlalu coklat seperti ini aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata untuk yang terakhir ya ini sudah saya tambahkan airnya jadinya seperti ini air kemudian tambahkan cabai dan daun jeruk sudah deh jadi matang dan rasanya itu pasti enak luar biasa ya karena disini saya mengungkep telurnya ini menggunakan kecap jadi rasa daripada telurnya itu benar-benar terasa gurihnya siap untuk dihidangkan seperti ini hasilnya ya terima kasih ya kawan-kawan yang sudah menonton video mama ciriwis semoga video mama ciriwis bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya jangan lupa ya like komen dan subscribe-nya bila kalian agak video ini bermanfaat silahkan share ke media media sosial kalian yang tentunya yang kalian punya hanya masakan sederhana bahan murah tapi rasanya enak luar biasa seperti ini hasil dari ubekan mama ciriwis kali ini ya jadi sayurnya itu memang sedikit agak kecoklatan ya tapi rasanya yakin enak luar biasa kalian wajib mencobanya terima kasih yang sudah like video mama ciriwis ini semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa ya selalu mamat ingatkan untuk mendukung channel mama ciriwis ini dengan cara like komen dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.